Hai video seorang pemotor mengangkut peti jenazah melewati jalur hutan sedang viral dibagikan di media sosial bagaimana tidak pengendara ini hanya sendirian mengendarai sepeda motor sambil membonceng peti mati cukup besar lengkap dengan ornamen salib yang hanya diikatkan ke sepeda motor pengendara ini melalui jalur tanah di area hutan yang terjal sejauh tiga kilometer dan pun hanya bisa dilalui kendaraan roda 2 peristiwanya dikonfirmasi terjadi di Dusun Bulumalando Desa Nagori Parmonangan kecamatan Dolok Panribuan Simalungun Sumatera Utara camat Dolok Panribuan nopensi jabat mengakui kondisi jalan di kampungnya ini nopeng mengakui sedang mengupayakan pembangunan jalan di Nagori Parmonangan namun hingga berita ini diunggah baru dua kilometer saja yang sudah tidak tersentuh pembangunan akibat tidak cukup anggaran kegiatan distribusi peti mati hanya menggunakan motor ini diklaim sudah lama terjadi namun baru diviralkan di tahun 2022 ini pihak dusun mengaku terganggu dengan narasi video viral ini karena dianggap tidak memberikan info secara utuh kawasan Nagori Parmonangan diakui punya jalur untuk dilalui kendaraan roda 4 namun sedang terputus akibat longsor Pemerintah Nagori Parmonangan berjanji menggelar musrengbang untuk menetapkan pembangunan jalan dianggarkan tahun 2022 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton